Surat Al-Faqoro ayat 96 Ya waddu ahaduhum laudu amharu al-basman Wahuwa bimuzahsikihi minal adhabi ayyu ammar Wallahu bashirum bima ya'lamin Walatajidana lanyapti tetemu temen Um ing kolongani wong Berarti kolongani menungso Akhrosanasi kang sifate Nawwamen Nawwamen Contohnya menungso kuwi ala khayatin Yang atasi kehidupan dunia Sisu anak zaman Sisu anak golongan Waktu ono jaman Ningkunu ono golongan Sing Ati ni ku cowo on dong temenan Nawwamen Nengatasi Kehidupan dunia Ada satu masa dimana Disitu ada golongan manusia Yang hatinya sangat condong Terhadap urusan duniawi Wa minal ladhina asyroku Nek dibandingkan luwe nemen Katimbang orang-orang musyrik Nena Nemen iki nene Condongin yang urusantunya iku luwe nemen Pertanyaannya Pertanyaannya Jaman Singkoyok ngunu Wistaka padurung Tandane wongi kumang Singkya opo Yawadu akaduhum lau yu ammaru alfasana Mereka iku Pingini urib Dawa umur sampai sewu tahun Pingin umur sewu tahun Wama huwa bimuzak zihi minal azab Ayu ammar Padahal Dengan panjangnya umur itu Tidak menjadikan dia itu jauh dari siksani Allah Ya Justru malah tambah Numpuk Siksani Allah Pada dirinya Karena apa Panjangnya umur tidak menjadikan dia sadar Panjangnya umur malah hatinya condong terhadap syahwatu dunia Wallahu basirun bimah ya'malun Allah mengetahui segala apa Yang mereka perbuat Pertanyaannya jaman ini wistaka padurung Ini cara Sariate Ngomongi jaman ini Nabi Musa Didawoke sesu Iku anak jaman dimana Banyak manusia itu Hatinya sangat condong terhadap urusan duniawiah Bahkan Melebih daripada orang yang menyakutukan Allah Orang musrik Mereka itu Meminta umur yang sangat panjang Bahkan Al-Fasanah seribu tahun Dengan harapan Dia itu Nantinya akan bertobat telea Wama huwa bimu saksihi minal azab Ayu amat Justru panjang umur iku tidak menjadikan dia jauh dari siksa Allah Ayo Jaman iki apa wist ketemu wist Tandani wangi apa Semakin dia itu kaya Semakin hatinya iku Condongan kekayaannya Semakin dia itu Masyur Karena ilmunya Semakin senang dia itu terbuai di dalamnya Semakin dia itu alim Dan banyak pujaan-pujaan dari masyarakat Semakin dia itu Terbelit di dalamnya Dia tidak terasa Jadi condongan dunia iki maksudnya bukan urusan uang aja Pujaan masyarakat termasuk Disebabkan karena Kealimannya Kepandainya Dan lain sebagainya Bisa jadi atas kepimpinan Kepimpinannya Iku sesuai dengan Aturan yang berlaku Akhirnya masyarakat Ngacungi jempol Dan dia tidak sadar dan menyadari Atas pujaan masyarakat seperti itulah Sehingga hatinya condong Akhir disebut gila dengan pujaan masyarakat Zaman yang seperti ini sudah terjadi Dan orangnya memang begitu Waminan ladina asyraku Iki luwih nemen katimbang wang musyrik Luwih nemen katimbang wang selain wang islam Berarti eh wang kafir Berarti wang islam dewe iki Makanya dawe rasulullah Yang merusak Agamu islam Umat islam Islam dewe iki Dirusak lewat sekoyongin iki Dirusak lewat sekoyongin iki Dirusak lewat sekoyongin iki Terus dan terus Jabatan kepala desa Sakwisi satu perude Dikei kesempatan tiga perude Atini condong maneh Kecondongan dewe iku mau Bila mana terbuai dengan pujaan masyarakat Maka iku berarti tondo orangnya Tondo orangnya Dia dicondongkan dengan pujaan masyarakat Iki pembelajaran terhadap kita semuanya Urusan mengikuti perude kedua ketiga itu bukan urusan Yang menjadi masalah adalah Hati kumang condong nang kunu Iki sehingga di masalah Meskini kudune condong nang Allah Wa mahu wabimu zaksihi minal aza biayu ammar Padahal Dengan adanya umur yang sangat panjang Itu tidak menyadikan dia itu Jauh dari siksa Allah Justru di dalamnya semakin dekat dengan siksa Allah Apa siksa Allah? Dia bingung Iki tak kemanakan Bondong ku sakmene kaya iki Dunyoku sakmene kaya iki Teko ganjarane Teko siltape Hasil-hasil tetap Teko komisi-komisi dari pabrik Komisi dari pihak ketiga Bentuk bingungi iku Dike manakala uang ini Ada yang meminjam Ada yang ingin menggunakan Kekhawatiran-kekhawatiran Mimpun Pentasarufan terhadap orang lain Eman Alias meleki Eman Dibuat kepentingan umum Apa maneh Intini diraku si dewi Dimplok-mplok dewi Dia ketakutannya ada disitu Justru Iku akan mendekatkan Dia semakin dekat terhadap siksa Allah Wallahu basirum bima ya'malun Ingat Allah akan mengetahui Segala apa yang terjadi pada hatinya Baik dohir Maupun batin Ini mestinya harus di Sadari Berarti zaman iku Jamani wistaka Tondoni orangnya seperti itu Ini lebih jelek Lebih nemen Katimbang wong-wong Sing podo nyekutok no Allah Sopo Bahasa syariat Sing nyekutok no Allah Adalah Wirum Islam Adalah selain Agomo Islam Tapi secara hakikat Itu adalah Siapapun dirimu Apakah Agomo johiri Islam Atau enggak Kita Itulah mereka yang dimaksud Wong Sing Luwi Condong Hatinya terhadap syahwatu dunia Katimbang orang-orang yang Tidak mengerti tentang agama Al-Fatihah Setidak Tidak Bersama Nebat Tidak dumb Tidak